Intro Sudara, Sudariku, Kasih Karunia dan Damai Sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai kita semua Tema pembicaraan kita sesuai judul, Aku Percaya Padamu Kini tergantung kepada siapa ucapan ini Bila ucapan ini kepada seseorang, pasti ada pertanyaan lanjutannya Ada hubungan apa kita dengan orang yang bersangkutan Sampai dimana ukuran dan batasan percaya kita Apakah ada konsekuensi Bila percaya kita diciderai Dan sebagainya Dasar percaya kepada seseorang adalah bahwa yang kita percaya benar adanya Benar dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam sifat, dalam sikap dan perilakunya Bila dikatakan bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus Itu berarti kebenarannya mutlak Meskipun secara faktual Tidak kita alami Kebenarannya adalah iman Bukan sekedar percaya Bahkan kita percaya kebenaran janjinya Sampai kekal Kita percaya Bahwa ajarannya benar Dan kita berusaha Menjalani hidup kita Menjalankan ajarannya Kita percaya Kita percaya Anugerahnya Baik dan benar bagi kita Terutama Bagi pasangan dan anak kita Yang dianugerahkan kepada kita Kita membangun keluarga Membina Mendidik Dalam sifat Sikap Dan perilaku Seturut ajarannya Seperti kita mencintai mereka Kita juga percaya pada mereka Dalam percaya kita kepada pasangan dan anak-anak Atau orang lain Bedanya Ada ukuran Batasan Dan persiapan kecewa Bila percaya kita Diciderai Ada saja kemungkinan Percaya kita berkurang Berhenti Atau lebih parah lagi Untuk memahami selengkapnya Baiklah kita kembali Kedalam diri kita sendiri Apakah kita sendiri Sudah bisa dipercaya Apakah sudah berani Kita berkata Aku bisa dipercaya Saudara-saudaraku sekalian Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!